Engkau lah alat kasihnya memancarkan segenap cintanya Beri kami semangat untuk melayani Hari ini hari selasa dalam ikan pertama prapaskak Maka saya pakai warnanya yang cocok Dan kebetulan hari ini kalau kita lihat dalam buku Ruah 2021 Alaman 212-213 Ada peringatan dari seorang kudus yang baru saya kenal Tetapi yang menarik Menarik karena dia memang semangatnya Vincentian Ini lebih luas dari keluarga Vincentian Orang itu inilah Orang ini adalah Santa Guistina Wanini Seorang Italia Dia lahir di Roma pada tanggal 7 Juli 1859 Dia baru berumur 4 tahun waktu bapanya meninggal Dan pada tahun yang sama mamanya meninggal Dan dia sendiri ditempatkan di pentiasuan untuk ke yatim piatu Di tempat putri kasih di Roma Dan di situ Ya dia berkembang Belajar Sampai bisa menjadi guru Untuk ke taman kanak-kanak Tetapi toh dia lebih tertarik untuk menjadi orang yang kerja untuk orang miskin Maka dia mencalonkan diri untuk masuk putri-putri kasih Dan ini pada tahun 1883 Dia masuk nobisiat Di Siena Tetapi cepat harus kembali ke Roma Sudah beberapa bulan Karena sakit Namun Dia tetap merasa tertarik untuk kerja untuk orang miskin Dan oleh sebab itu Waktu dia berumur 32 tahun Dia ikut Latihan-latihan rohani Di suatu tempat Di Roma lagi Dan di situ Pastor yang menjadi Latihan rohani itu Pastor Ludovico Tessa Seorang jarawan Karmelian Yang berkata bahwa dia Berancana Menciptakan suatu Kongregasi baru Untuk wanita Karmelian itu Imam-imam Laki-laki Tentu Tetapi dia mau Ada cabang untuk wanita Dan dia tanya kepada Josepina Maukah Menjadi pendiri itu Dan Dia pikirkan Dan akhirnya Jadi Harus Menyadari bahwa Pastor-pastor Kamelian adalah Orang yang diciptakan oleh Kamelius De Lelis Dari Lelis Seorang Yang dari Abad Ke Tujuh belas Yang Vincentius de Paul Vincentius de Paul Temu Di Roma Waktu Pertama kali Dia ke Roma Sesudah pulang Dari Perbudakan Di Afrika Dan Waktu itu Justru Paulus Bertemu Untuk pertama kali Dengan orang yang Sungguh-sungguh Mendedikasinya Untuk Orang sakit Yang miskin Kamelius Dari Lelis Orang yang Dulu Sangat nakal Sampai Jatuh sakit Dan waktu Jatuh sakit Di rumah sakit Dia melihat Kondisi Keadaan Dari orang miskin Yang sakit Maka dari situ Dia bertobat Dan mau Hanya kerja Untuk itu Dan untuk itu Dia ciptakan Kongregasinya Dan Yang Menarik Waktu Vincentius Beberapa Tahun Kemudian Mendirikan Pastor-pastor Lazarus Kongregasinya Dia ambil Kata-kata Dari Kamelius Dari Lelis Yaitu Orang miskin Adalah Magikan Dan Tuan kita Dia ambil Inspirasi Dari Kamelius Dari Lelis Maka Tentunya Bisa jadi Kita Anggap Itu Sebagai Keluarga Vincentian Tetapi Justru Jangan kita Sombong Jangan kita Pikir Hanya Kitalah Yang Mengurus Orang sakit Ini penting Sekali Karena Vincentius Sendiri Begitu Merasa Bahwa Dia Meneruskan Kerja Dari orang Lain Bukan Menciptakan Yang Serba Baru Dan Yusepina Walaupun Sakit Bisa Kerja Untuk Mendirikan Kongregasi Baru Itu Dari Wanita-wanita Biarawati Biarawati Dari Semangat Kamelius Dari Lelis Tetapi Tentunya Disitu Yang Dulu Dia terima Waktu Novice Diputrikasi Ya Tentu Ada Juga Dalam Hatinya Dan Inilah Yang Perlu Kita Pikirkan Dia Mendirikan Kongregasi Ini Pada Tahun 1893 Dengan Mula-mula Hanya Sedikit Orang Tetapi Cepat Menjadi Lebih Besar Dan Dia Bisa Mengurusnya Sampai Dia Mati Tanggal 22 Februari 1911 Mendedikasinya Dengan Beban Berat Untuk Mengurus Suatu Kongregasi Baru Tetapi Hanya Dalam Hatinya Satu Hal Melayani Orang Miskin Maka Cobalah Kita Mohon Supaya Ibu Itu Yang Sudah Dinyatakan Kudus Bisa Menolong Kita Untuk Makin Vincentian Karena Kita Mewarisi Semangga Dari Kamilius Dari Lelis Dan Dalam Hal Ini Justru Tekst Dari Hari Selasa Prapaskah Tekan Pertama Cocok Sekali Yang Pertama Dari Yesaya Dimana Dikatakan Sabda Allah Tidak Bisa Gugur Tidak Bisa Tidak Membuat Hasil Sabda Allah Pasti Menghasilkan Apa yang Direncanakan Dalam Diri Yosef Yosef Navanini Jelas Dia Mau Putrikasi Tidak Bisa Karena Sakit Dia Akhirnya Temu Orang Yang Berkata Mau Teruskan Panggilanmu Ini Kesempatan Dia Kerjakan Dan Dalam Hidup Vincentius Dalam Hidup Louis de Mariac Dalam Hidup Semua Nyonya Nyonya Caritas Kita Menemukan Yang Sama Selalu Sulit Sekali Tetapi Akhirnya Berhasil Akhirnya Ada Yang Dikerjakan Karena Sabda Allah Sabda Allah Yalah Kasih Tidak Bisa Gugur Dan Injil Pada Hari Ini Adalah Justru Yang Memberi Kepada Kita Kekuatan Doa Doa Bapak Kami Dimana Kita Minta Bukan Jadilah Kehendakku Tetapi Jadilah Kehendakmu Ya Bapak Yakin Bahwa Inilah Yang Perlu Kita Kejar Ini Cocok Dengan Pesan Dari Sri Paus Untuk Masa Prapaskal Ini Dimana Dia berkata Pertama Berpuasa Yaitu Merasa Senasib Dengan Orang Miskin Ini Yang Dikatakan Paus Berpuasa Untuk Merasa Apa Yang Dirasakan Oleh Orang Lapar Kedua Memberi Sedekah Tentunya Untuk Membagikan Kepada Orang Lain Apa Yang Kita Punya Dan Tentu Kalau Berpuasa Kita Mengurangi Ungkos Hidup Itu Yang Kita Berikan Kepada Orang Miskin Dan Ketiga Doa Doa Yaitu Merasa Satu Dengan Bapak Maka Maka Inilah Yang Pesan Dari Sripahos Untuk Masa Prapaskal Ini Kita Sedang Dalam Perjalanan Menuju Yerusalem Menuju Yerusalem Yaitu Salib Selipina Vanini Merasa Salib Itu Dengan Perjuangannya Tetapi Juga Kebangkitan Yakin Bahwa Apapun Kesulitan Kita Sabda Allah Akan Berhasil Akan Membuah Menghasilkan Buah-buah Yang Diharakan Oleh Allah Bapak Bukan Yang Kita Rencanakan Ini Yang Bisa Kita Ambil Sebagai Renunggan Hati Yang Remuk Redam Tidak Akan Kepandang Hina Ya Allah Ini Refren Untuk Masmur Dan Sekarang Juga Demikianlah Firman Allah Berbaliklah Kepadaku Dengan Segenap Hatimu Sebab Aku Ini Pengasih Dan Penyayang Bertobat Bukan Karena Takut Dihukum Tetapi Karena Yakin Bahwa Tuhan Mengasihi Kita Ini Bisa Sepanjang Masa Prapaska Menjadi Arah Doa Dan Hidup Kita Sehari-hari Aku Dihuk Untuk Mengasihimu Bapak Dan Juga Untuk Membuatmu Dikasihi Dikasihi Malusia Dikasihi Dikasihi Dikasihi